Intro Saat ini saya berada di desa Kelangon Tujuan saya persiapan mencari bibit porang Itu desa Kelangon Kita berjalan menyusuri hutan Nanti tujuannya mencari bibit porang Ini saya sengaja tejun langsung ke hutan Ikut proses mencari bibit porang Itu petunjuk jalannya ada di depan Jalannya sekaligus pemilik lahan Medannya sangat sulit dilewati Saya yakin kalau musim hujan Tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor Anda bisa dengar Nah disini banyak pesawat lewat Karena ada ramadiyun Dekat dengan pangkalan udara Pangkalan militer Di posisi saya berada di desa Kelangon Ini saya mencari bibit Beli di petaninya Mencari bibit porang Ini lihat medannya Kalau Anda bisa lihat Jurang yang curam Ini tempat tumbuhnya porang Di desa Kelangon Desa Mendoastri Kecamatan Saratan Kabupaten Magdium Di bawahnya sini banyak tercecer bibit porang Dengan maksud Bila musim penghujan datang Dia akan menjadi tanaman porang yang baru Ini adalah proses pencarian bibit porang Di lereng-lereng jurang Kita harus mencari dan memungutnya Satu persatu Nyetili Di bawahnya sini masih banyak Umbi porang yang belum dipanen Ini bila musim penghujan Akan tumbuh lagi porang-porang ini Ini dalam waktu dorman Waktu istirahatnya porang Di area sini Kalau mau garuk-garuk tanah Pasti akan menemukan Banyak umbi porang Dari yang berukuran setengah kilo Sampai dua kilo Dari yang berumur satu musim Sampai dengan dua musim Kata eiku Yaitu Jelas-jelas jelas ini Jelas-jelas ini Jelas-jelas ini Eiku lah itu Udah gitu Ketak itu Udah Kurang Ketak gede orang-orang panen di ilesles ini tidak payu ini bedanya orangnya kising payu kising payu seperti ini tidak akan tumbuh tumbuh tunasnya yang ini tidak laku bedanya disini bedanya disini ini akan tumbuh tunas ini tumbuh tunasnya terakhir ya ini akan tumbuh tunas ya iya ini tidak akan tumbuh tunas jadi umbi baru ini akan tumbuh tunas tumbuh baru tumbuh dari kata ini namanya hiles hiles ini warna putih ini warna kuning di dalamnya berwarna kuning kalau ini berwarna putih berwarna putih seperti bengkauan penuh bengkauan di hutan sini ternyata banyak kata dipitnya kata kata disini mudah dicari kata kata kita mudah menemukan disini kalau di luar dijual seharga 150 ribu disini cuma cari saja oh kita cari kata disini kata nya banyak sekali ini sudah terkumpul bibit porang yang ini dari kata dari bulbilnya sama ini juga dari bulbilnya bedanya yang ini agak kecil yang ini agak besar yang ini dari umbinya yang perlu saya jelaskan kalau dari umbinya ini harganya kisaran antara 25 ribu sampai 30 ribu dia dia sekali bisa langsung panen cuma ini sekelo isinya sekitar 6 atau 7 yang ini yang ini dari kata harganya antara 140 ribu sampai 150 ribu bedanya yang kecil sama yang besar kalau yang kecil ini pertumbuhannya lama dia jadi satu musim dia akan tumbuh segini lalu dia mati lagi akan tumbuh lagi segini dia nanti akan mengeluarkan kata kecil lagi satu ini biasanya tambah 3 ini ini kalau ini terus pertumbuhannya di umbinya tidak sampai sebesar ini lebih kecil dari ini dalam satu tahun kalau yang dari umbi ini bisa minimal 2 kg dalam satu musim dari yang sebesar ini dari yang sebesar ini yang ini pertumbuhannya nanti bisa sebesar ini bedanya ini kataknya ditanam nanti umbinya akan jadi sebesar ini lalu bagaimana anda kalau pemula saran saya anda lebih baik pilih yang dari kata kalau yang dari kata otomatis dia akan nanti panen umbi kita panen umbi porang kalau anda pemula memilih bibit dari umbi belum tentu nanti akan panen umbi porang bisa jadi ini nanti walur iles-iles atau suwak karena anda pemula tidak bisa membedakan mana yang walur dan mana yang porang tip dari saya jadi kalau anda pemula lebih baik gunakan kata yang bisa mengeluarkan kata ini hanya porang begitu anda tanam kata kamu akan panen porang kalau anda tanam umbi belum tentu umbi ini nanti umbi porang jadi lebih baik tanam yang kata nah itu yang pertama tanam dari kata lebih murah umpamakan kalau anda pilih yang segini-gini kalau mau agak lama ini bisa seratus lima puluh pohon kalau segini-gini satu kilonya berarti per bijinya hanya seribu kalau yang ini per bijinya bisa tiga ribu empat ribu kalau anda mau bersabar lebih baik pilih yang agak kecil yang agak kecil pilih yang agak kecil ini kita harus ke petaninya langsung kalau kita beri online nanti tidak sesuai keinginan kita kita maunya besar dapat kecil kita maunya kecil dapat besar kita maunya umbi porang kita dapatnya suwak atau walur itu tip saran dari saya nanti untuk cara tanamnya nanti ikuti video saya selanjutnya ini porang ini tidak seperti jagung begitu ditaruh di tanah kalau jagung dia akan tumbuh disiram kalau porang tidak dia akan punya masa tumbuh jadi masa tumbuhnya antara bulan sembilan sampai bulan sepuluh meskipun ini saya tanam bulan 8 saya taruh di tanah saya sirami dengan air dia tidak akan tumbuh dia malah akan membusuk kalau sudah tumbuh seperti ini tumbuh seperti ini ini sudah tunas baru ini sudah bisa ditanam sudah bisa diletakkan di tanah tapi ini hanya berapa persen hanya 4 atau 5 saja dari sekian ini yang baru tumbuh yang kecil-kecil ini juga tumbuh tapi yang juga kewecil itu bedanya jadi meskipun ditanam bulan sembilan tumbuhnya dia akan tetap bulan sepuluh itu yang perlu dicatat jadi ini tanamnya tidak perlu tergesa-gesa kita tetap menunggu bulan sembilan ini nanti awal baru akan saya tanam terima kasih terima kasih terima kasih